Itu tuh saking lamanya pengerjaannya sampe studionya pindah Maksudnya gimana sampe Teng Neng Neng Engga cuman kalo Teng Neng 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 Kalo Teng Neng 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 Lebih ke Neng 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 Lebih ke itu kalo di album Ini gatau tren musik yang lagi seperti ini gitu ya dari segi artistik atau gimana gitu Kenapa judulnya chrome sih itu Kenapa ga magenta gitu Kalo Kevin Jangan bilang gigi Gimana lagi gigi Wah udah berapa episode eh ga muncul Makasihnya buat teman-teman jurnal sengajakin saya lagi Karena mungkin sebelumnya ada Ini ya ada sedikit Variasi konten lah Daripada interview band Atau interview sosok-sosok Jadi ada beberapa interview lain yang sama Kemarin siapa siapa sih? Lupa ada seniman Terus ada puspa cipta rasa juga gitu kan Jadi makasih banget buat teman-teman jurnal sengajak saya Eh ngujak lagi Udah ngajak saya prabu kembali ke studio jurnal sengajak Bravo Senang banget tau Punya kesibukan gitu Agar dia Nah di studio jurnal sengajak episode terbaru ini Udah kedatangan Teman-teman lah ya Yang kebetulan bermain musik Asik bermain musik ya Dan mereka kebetulan baru rilis EP kemarin Yeah Yeah Senang gak rilis Yvi? Senang Nah mereka baru rilis EP di bawah naungan Disaster Records ya Terus juga Oblivion Oblivion juga Terus baru rilis video clip yang pertama dari rangkaian seluruh lagunya nanti ya Dan mereka bisa dibilang salah satu punggawa hardcore masa kini Anjoy Saya berani bilang kayak gitu ya Waduh Oke lah Tanpa lama-lama lagi Kita kasih tepat tangan buat Bleach Ejim First thing first Ini kalo cuma bertiga kemana aja nih dua lagi Dua lagi kemana? Kalo Krishna Cibubur Krishna Ngapain Cibubur? Dia rumah emang disitu Sekarang stay di Cibubur Oke oke Satu lagi Satu lagi Upi Upi Mana saya tidak melihat dia Di belakang kamera aja Oh gitu Dia kontrol aja interview ini Hanya memantau ya Hashtag memantau ya dia Anjoy Eh tapi Kalian sebenernya band dari Satu lingkungan pertemanan yang sama gak sih Pas bikin band tuh awalnya Itu orang penasaran aja dari dulu sebenernya Kalo sebenernya Awal bikin Blitz tuh Dari si Kevin ya Nah Awalnya itu Gue sama Kevin gak Dari satu lingkungan yang sama sih Jadi Kita ketemu di Geeks Band hardcore waktu itu Terus follow-followan lah disitu Dia ngajakin Terus tiba-tiba ngedm kan Oh ya Ngajakin Ngajakin Bikin band lah Dari coro sih kenalnya Oke oke Tapi Ya setelah Mungkin sebelum bikin band juga udah pernah nongkrong beberapa kali ya Belum lah Oh belum Belum Jadi proses M Minta lain Minta lain Minta lain Jadi sebenernya Pertemanan kalian tuh Tumbuh seiring dengan bandnya berjalan juga kali ya Iya Jadi mengenal satu sama lain ya Ketika bandnya berjalan gitu Nah pasti kan kalo namanya temen Apa Growing up together gitu ya Learning All the way gitu ya Bener Pasti kalian tau dong sifat masing-masing dari diri kalian setelah berteman dengan orang-orang baru ini gitu ya Jadi saya mau minta nih dari Kalian bertiga Apaan nih Perkenalkan diri kalian ya Soalnya kan pasti yang nonton belum pernah kenal Siapa gitu Jadi liat ke kamera ya Bilang namanya siapa Terus Sebutin kebandelan kalian yang paling nakal gitu Aduh Nah ke kamera tuh Tolong ya Dimulai mungkin dari Axel dulu aja Halo gue Axel Main bass di Bleach Kenakalan Godin kayaknya puasa Gue Kevin Main gitar di Bleach Kenakalan di band ya maksudnya ya Gak ya Kenakalan di luar Life in general aja Kenakalan apa ya sama sih Gak tau minum paling nakal gak sih Minum apa minum air putih mah gak nakal gitu Minum alkohol kali ya Oh minum alkohol Itu juga jarang Oke 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 Silahkan bapak siapa Saya Mike Vokalis dari Bleach Kenakalan Kenakalan paling minum Minum sampe Over sih Over budget Over sampe Ya tipsy lah Ya tipsy lah Ini bisa terlihat ya maksudnya Para person di Bleach ini sebenernya Masih basic ya kenakalannya ya Tidak yang sampe Kriminal atau judi ya sebenernya Jadi aman lah gitu Jadi masih nice guys lah Tapi kalo UP nih Dari kalian bertiga ya Dramar Lutfi namanya betul? Ya kenakalan dia apa tuh menurut kalian? Begal Oke kalo Krishna Menurut kalian apa tuh Sisi nakalnya Krishna tuh Krishna apa sih? Krishna sisi nakalnya Kalo Krishna tuh sisi baiknya kali ya Sisi baiknya yang susah Sisi baiknya yang susah Baik sih Krishna apa Mike? Ya paling ya sama Sama minum sih gitu gitu Kalo Bleach Minumnya juga bareng biasanya Oh gitu jadi ya Ternyata basic lah ya Bleach Tidak sebengal kita kira Jadi kalian yang menganggap mereka band bengal Enggak sebenernya biasa aja Bleach itu ya Baik-baik aja ya Eh ngomongin musik lah sekarang nyambung Ben-benan lah ya Kan udah tau nih sisi nakal kalian gitu Ben-benan positif lah gak nakal ya Ben-benan positif itu Berkarya, berkreasi Yang saya liat nih dari Bleach tuh sebenernya Kalian salah satu band hardcore yang akhirnya Mampu menembus gelembung scene lah gitu Jadi asalnya kalian main di scene hardcore kan Terus kalian kasih kesempatan buat main di Apa ya di sidestream lah katakanlah Main di festival kan kemarin Pesta Pora sama di synchronize ya Itu gimana rasanya setelah kalian bisa Menembus gelembung itu Apakah ada perbedaan dari sisi kreatif gitu Jadi dari berkaryanya lebih serius atau Ada hal yang berbeda gak setelah diterima di sisi lain gitu? Sebenernya kalau misalkan dari sisi kreatif Enggak sih maksudnya Bleach is being bleach gitu ya udah aja Jadi Jadi bleach aja Enggak jadi gimana Cuman tuh Mungkin kita jadi Mikirin hal-hal yang sebelumnya Gak pernah kita pikirin Misalkan Dulu mah Boro-boro Mikirin buat Nanti pas manggung belakangnya ada apaan ya Maksudnya ada Cituannya Dulu kita gak mikirin gitu Oh Jadi lebih proper aja secara produksi-an kali ya Secara produksi-an Iya Coba untuk proper Berarti kalian udah pake in ear dong Lomang sekarang Enggak juga Lutfi doang sebenernya Soalnya kita pake sequencer kan sekarang Oh jadi biar Gara-gara Tapan tempo gitu ya Enggak nyatuin sama EP yang baru kan kita emang ada Sound effects-sound effects gitu-gitu Jadi udah pake in ear sekarang Upi doang tapi Tapi kalian Kalian Juga gak mau pake in ear gitu Biar lebih proper gitu Secara Permainan Lebih Enak gitu Kalo aku pribadi ya Di coach club juga Di coach club yang musiknya kayak gitu juga Aku gak pake itu sih Gak biasa kali ya Aku pink hardcore gitu ya Terus kalian udah mulai bawa kru gitu Kalo manggung Kru sebenernya dari sebelum Ini juga udah bawa Tapi kru nya temen-temen lagi Temen-temen sih Masuknya Ya ada lepasan sih beberapa ya Pernah beberapa kali lepasan Tapi semua itu dilakukan demi kemaslahatan Permainan musik lah ya Biar lebih proper gitu kan Nah itu kan dari segi Kalian sendiri nih Nah dari segi Penglihatan kalian Terhadap penonton Suasana gitu Apa yang kalian rasain tuh Perbedaannya ketika main di Geeks hardcore Di geeks barudak gitu ya Dengan di acara yang mungkin Arisiran penontonnya Lebih populis lah Kayak kemarin di festival Atau gak di Acara-acara kayak pensi Atau apapun itu gitu Ada perbedaan gak menurut kalian? Menurut gue sih Ada ya Kayak dari Kalo kayak geeks Anak-anak gitu kan Ya kita tau lah sih Crowdnya kayak gimana Kalo buat Festival sendiri buat saya Saya gak tau tuh Kayak mereka Bakal Menyikapinya kayak gimana Si Bleach Taunya rame-rame juga Audiensnya ya Terutama ya Mungkin kayak kemarin Waktu kita main di Medan Yang dateng Mungkin sebelumnya Banyak yang gak tau Bleach Gitu Makin renden tuh makin seru ya Ya makin renden Makin yang gak tau Si Bleach Musiknya gimana Itu kayak makin seru aja Challenging gitu Ya karena mungkin di lingkungan yang baru juga Ada setup yang baru Ya Sempet kaget gak tuh Kan biasanya kalo main di acara gigs Baruda Nginting bunyi gitu kan Tiba-tiba kalian Mengeran panggung ya Monitor mana ya Ini Lupa gak ngeran gitu Pernah kaget gak ada momen kayak gitu gak Awal-awalnya Waktu Itu kita Pertama Kan kita stage nya Itu mulu ya Maksudnya Yang nyatu sama penonton Face to face gitu ya Face to face sama penonton Yang pertama tuh kita main di Paguyuban Oh yang di studio Palem Yang di studio Palem Itu Gue sendiri gak puas sih sama Bleach Gue pribadi ya Maksudnya Itu gak Kita tuh Itu Kayak gue nge-prepare Kayak Apa Gak ada crew Terus Pusing sih Gak ada crew Kita FOA gak bawa Terus Nah gue Apa Nyolok-nyolok Ya udah ada-ada aja Terus itu pertama kali kita main panggung gede juga kan Yang Ya namanya Lumayan 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 Kayak gitu sih Gak salah ya Nah itu dari segi Experience Juga penonton Nah sekarang dari segi Teman-teman sekitar Ya kan kalian sekarang udah di Ya dikenal lebih Masif lah gitu ya Secara circle Dan gelembung Kancah juga Ada perubahan gak Di orang-orang tongkrongan kalian sekarang Kan biasanya ada nih Kayak Ada band misalnya ya Dia udah bisa Main di acara yang lebih populis Ya otomatis jumlah teman pun bertambah kan Kolega atau kekenalan gitu Akhirnya teman tongkrongannya pun mulai berubah gitu Asalnya dia dari tongkrongan ini Sekarang jadi Nongkrongan mana Ah gitu Kalian merasakan hal itu juga gak sekarang? Buat gue sih kalo dari lingkungan pertemanan Gak ada bedanya sih Soalnya Nongkrongnya juga masih Depan toko Kayak di depan PMP gitu Jadi Buat dari segi lingkungan pertemanan sih Gak ada bedanya dari yang sebelumnya Jadi tetep aja cuman 16 nya sih lebih nambah aja temannya Lebih banyak Kalo Kevin gue kayak Redwit Gak kreatif ya Kevin Gak kreatif Kalau kalian gak percaya dia beneran gak kreatif Nonton episode interview sama mikrogram ya Jawabannya gak pernah bagus Kevin tuh Redwit Excel Gimana Excel? Kalo aku sih gak ngerasa Berubah Apalagi tongkrongan gitu sih Malah jadi Rata-rata jadi saling ngelink Satu sama lain gitu sih Oh jadi Breaching gitu ya Jadi kayak misalkan aku kenal sama Orang baru Misalkan anak Medan atau anak mana Jogja Terus anak-anak itu main ke Bandung Terus aku bawa ke teman-teman Jadi kayak makin Luas saya gitu Jadi Menambah korespondensi Gak jadi kayak Langsung Berubah-berubah Ketongkrongan juga sih Berarti tetep lah kalo istilah Hardcore nya memang Stick to your root Ya Keep it Keep it surrender Make a change Make a change Berarti ya As long As I know gitu ya Sebenernya si Bleach tuh Ya Pada akhirnya tetep band yang sama Ketika saya mengenal kalian gitu kan Meskipun Ya banyak obrolan mungkin kayak Di luar Ketika suatu band Sudah misalnya Tandakutup lebih sukses gitu Atau gak dia sudah bermain di kancang lebih luas Apa sih Berubah sih Contohnya enggak nih Bleach ini Masih sama seperti yang saya kenal dulu gitu Orang-orangnya kayak gini Guyup gitu ya Kevin masih Tidak bisa menjawab dengan Bagus Tidak ada yang berubah Sebenernya dengan Bleach itu Dan It's a good thing Makasih telah menjadi diri kalian sendiri Eh ngomongin hardcore lagi ya sedikit Ini Selalu menarik ngomongin hardcore tuh ya Nah ini gak tau juga apakah menjadi bola liar atau tidak gitu Tapi kayaknya seru buat dibahas gitu ya Ya Kayaknya satu tahun kebelakang Si bahasan hardcore ini Banyak Anekdotnya ya Banyak cerita lucunya gitu Entah dari Apa Cuitan Orang gitu di twitter Atau gak Obrolan tongkrongan gitu Kalian sendiri Kalian sendiri nih Sebagai band hardcore gitu Menanggapi Meme-meme dan Tweet-tweet konyol soal hardcore gimana tuh Apakah kalian kayak beneran Wah ini salah nih gitu Kalau enggak ya Relax bro Jarang Jarang nanggepin ya kita Iya jarang nanggepin Dan anak-anak juga ya slow-slow aja sih Kalo Masalah Apa Kayak cuitan-cuitan gitu Dari Instagram, Twitter Yang paling deket apa misalkan? Contoh Yang terdeket tuh ada tuh Yang di twitter sempet rame Dia di mosfet joget bang jali Oh iya Dan anak-anak juga Kalo anak-anak dia sih Gak pernah Mau ikut campur ya Soalnya kan Ya itu urusan Merekanya sendiri Selama Gak ngeganggu Bleach juga ya udah Gitu Diplomatis kan aja Tetep produktif aja Tetep berkarya aja Tadi Dulu kita ada yang bikinin meme di Facebook lu ya Yang mana tuh? The Backyardigans ada lah Kartun gitu Oh yang 3D itu ya? Backyardigans tuh? Backyardigans Iya Kartun jaman dulu yang kecil Hewan-hewan itu ya Dia tuh nge-edit outfit gitu Ketau-tau doang sih gak off-edit juga Gak mau bang Gini-gini 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 Gini Jadi sebenernya kalian ya menertawakan hal-hal kayak gitu aja ya Maksudnya bukan hal yang dianggap serius gitu Gitu Nah itu Itu satu hal nih akhirnya, menurut kalian hardcore itu apa sih sebenernya? Masing-masing? Dari Kevin dulu ya, biar terpacu, biar masih jawabannya. Kevin, apa? Pertemanan. Udah itu doang. So far mah itu tuh si anjingnya. Itu merespon jawaban banget ya. Coba kalau Mike apa hardcore? Hardcore tuh apa ya? Persahabatan. Pertemanan persahabatan. Oke oke oke. Axel apa Axel? Betul ya. Pertemanan sih tapi soalnya yang aku rasain, kan aku baru dengannya kayak gini-ginian sebenernya. Apalagi ke scene hardcore, dikenalin sama mereka berdua segala macem. Sejauh ini ya pertemanan sih aku jadi makin luas terus kayak ternyata solid gitu. Maksudnya aku lumayan culture shock juga itu jujur waktu itu. Baru-baru latihan kayak baru-baru minggu langsung tour tuh Jawa tiga titik terus. Belum pernah sebelumnya ke Geeks hardcore juga belum pernah sama sekali dulu. Iya. Sama sekali, sama sekali. Terus langsung manggung terus ngeliat venue-nya kan itu yang bener-bener nyatu gitu. Maksudnya kayak bonding banget, intimate. Terus kayak seru. Ya friendship sih. Asik berarti gitu deh. Sebenernya namanya sama semuanya. Mereka menjawab hardcore is friendship. Wah si. Menambah pertemanan. Jadi nanti udah ngobrolin soal pangkrongan, soal latar belakang band lah dari segi personal gitu ya. Sekarang kita ngomongin musik lah. Kan kalian baru rilis EP judulnya Chrome Tepuk Tangan Lu, Bleach baru rilis EP kemarin. Udah dengerin, udah saya review juga ya kawan jadi tugas saya sudah selesai. Siap. Tapi buat yang nonton jurnal sih biar tau aja gitu konteks lebih banyak soal EP ini ya. Boleh ceritain gak sih kayak proses penggarapannya dari proses kreatif nulis lagunya. Terus ya diskusi antar personil terus proses rekamannya. Boleh ceritain gak secara singkat aja? Silahkan. Kalau misalkan materinya, aku bikin guide-guide nya ya, susunan materinya tuh 2020. Pas EP nya baru rilis kan. Waktu EP yang dulu banget, Bleach baru. EP pertama baru rilis tuh. Kan udah ada manggung gitu-gitu. Nah dari situ tuh kita jadi sering ketemu di rumahnya. Produktif lah tuh. Di rumahnya si Krishna. Krishna dulu belum married. Jaman-jaman pandemi sih. Jaman-jaman pandemi. Ngumpul disitu udah bikin lagu-bikin lagu. Udah gitu sih sebenernya 2020 dikerjain. Sebenernya materinya juga udah beres 1-2 tahun yang lalu. Iya. Udah di record juga ya. Itu tuh. Oh jadi sebenernya, sebenernya trigger awalnya tuh kalian ketika rilis EP pertama itu. Langsung terpacu bikin yang baru gitu sebenernya. Iya bikin yang baru langsung. Oke terus proses rekamannya akhirnya ya. Ngeruji lah bahasa Sundanya apa ya. Iya. Pelan-pelan lah ya ngeruji gitu ya. Apalagi bingung. Bahkan itu tuh saking lamanya pengerjaannya sampai studionya pindah. Maksudnya gimana? Dari studionya di mana Mike? Dari si Faris Homestrike. Oh di Homestrike. Jaman-jaman masih di Cigondewa waktu itu. Cigondewa di rumahnya dia. Iya. Terus sekarang ada pindahan to Bunny. Iya ada to Bunny. Sampai studionya pindah anjir. Oh jadi saking lamanya kalian ngerjain itu gitu ya. Tapi tag drumnya cepet sih. Se-album itu. Terus kalau masuknya Axl nih gitu ke Bleach. Kan dia dari background musik yang berbeda ya kamu tuh gitu kan. Kalau saya pribadi sih ketika mendengarkan memang ada beberapa isian bassnya kayak. Kok bisa kayak gini ya gitu kan. Maksudnya. Mungkin ada parameter kayak baseline hardcore yang seperti itu. Seharusnya gitu. Tapi ada baseline yang kayak. Ini kayaknya ngambilannya gak dari sini gitu ceruknya. Apakah masuknya Axl tuh kayak ngasih. Input yang berbeda juga gak secara musikal. Maksud. Farfax sebenernya kan itu lagu-lagu lama semua. Oh iya. Sebenernya gitu sebenernya. Jadi yang diri take. Yang baru yang nge-take. Yang emang beneran nge-take. Itu tuh dendakan banget juga. Intermezzo. Itu juga cuma berapa detik kan. Intermezzo. Sama coklat. Yang beli Saturday. Itu Axl yang nge-track. Soalnya ya dulu. Yang nge-take lalu semua ya. Gitar juga kan. Gitar, krishna. Gitar, bass. Oh bass doang bass. Eh. Material album ini? Iya. Soalnya yang dari aku pas masuk tuh udah. Emang udah banyak bang gitu. Lagunya tuh udah banyak ini gitu. Jadi memang sudah dipikirkan sebelumnya. Bahkan Axl belum masuk udah. Ada proyeksi untuk perubahan musik ini gitu kok ya. Perubahan musik. Maksudnya bass lainnya. Ya dari segi penggarapan aja struktur musiknya. Oh iya. Chordnya gitu kan. Jadi emang udah dipikirin sebelumnya gitu. Ya. Sebenernya gak dipikirin-pikirin yang kayak misalkan. Mengkok banget. Anjir. Si Bleach. Kadang-kadang kayak gini sih sebenernya prosesnya. Aku kalau misalkan ke rumah Krishna. Kadang-kadang bawa materi. Dari nongkrong-nongkrong doang. Terus pengen dengerin siapa. Misalkan pengen dengerin. Lagi suka dengerin apa. Misalkan tahun-tahun. Eh jaman-jaman itu apa ya. Aku tiap hari dengerin. Expire. Terus. Itu. King Crew. King Crew. Terus si. Ini tuh apa namanya. Higher Power. Higher Power. Gitu-gitu. Gak udah. Jadinya. Gitu. Kadang-kadang gak bawa materi. Terus pas main. Terus. Ini lagu ah. Kadang-kadang. Eh terusan gitu. Jadi. Lagu gitu. Jadi berawal dari nongkrong ya. Sebenernya mah ya. Nongkrong. Ini dimasukin enak nih. Ya. Terus ngomongin lagu kalian yang baru. Ada ini nih kayak semacam. Trademark ya. Di. Di. Bagian gitarnya tuh. Teng. Neng. Itu. Di album nanti bakal ada. Yang kayak gitu juga gak. Part itu. Ada. Banyak. Teng. Neng. Enggak. Cuman. Lebih ke. Neng. Neng. Lebih ke itu sih. Kalau di album. Enggak. Jadi tuh. Kalau di. Sebenernya kalau misalkan. Teng. Neng. Kalau misalkan chord nya disitu ya. Itu tuh. Fizz. Dibuka kan. Gitu kan. Fizz major. Ada. Itu emang kalian proyeksi yang jadi trademark musik kalian gak? Enggak juga. Ini lah. Rift. Bleach. Bleach. Enggak. Enggak. Terus kalau dari sesi rekaman. Biasanya suka ada yang aneh-aneh nih ceritanya gitu. Ada fun fact gak? Atau. Kejadian lucu lah. Selama rekaman. Ini lucu beneran ya. Maksudnya kayak. Anjir bisa kejadian kayak gini gitu. Lucu. Ada gak? Tek vokal. Log itu tuh. Kan. Kalau si Mike tek vokal. Ya udah aja tek vokal. Dulu masih studio yang di. Si Cigondewa si Faris. Si Faris. Terus kan di album tuh ada featuring sama. Bokapnya si Krishna. Ini udah boleh di spoiler-in ini. Boleh lah. Agus. Gak ada spoiler di jurnal. Bagus banget. Ya. Pokoknya itu si Faris. Pas bokapnya. Lagi tek vokal. Anjir langsung. Suguhan semua dari keluarganya ke atas. Ini gorengan. Oh. Jadi keluarganya sih. Ada artis gitu. Sampai nge-chat kayaknya. Oh di studio langsung kayak plasma. Bapaknya bang. Sampai ngomong. Bapaknya si Faris. Anjir banggal lah. Si Faris ngomong ke aku. Waktu. Anjir. Kemarin-kemarin. Berarti yang kalian gak tau. Faris tuh. Dia pemilik Homestrike. Homestrike. Jadi Faris ini. Mungkin baru mendapatkan validasi karirnya. Setelah datangnya bapaknya. Gitu. Mungkin sama orang tuanya. Ya jadi kayak. Akhirnya nih anak saya merekam. Musisi gitu ya. Apaan coba. Ya em. Terus ada lagi gak selain itu. Apakah dari saya rekaman yang lain. Kejadian lucu lain gitu. Ini sih. Waktu Overcast tuh kan materinya udah beres. Overcast tuh yang ada lagu ini. Ini ada pangkusinya. Tongbengtang. 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 Yang Overcast tuh. Materinya udah beres. Pokoknya materinya udah beres. Nah. Pas di detik-detik terakhir. Mau. Kan waktu itu masih revisian anak-anak. Anjing ini kurang ininya Finn. Kurang. Terlalu ngelow. Terlalu gini. Terlalu gini. Masih kayak gitulah. Nah. Di detik-detik terakhir tuh. Gue pengen nambahin. Gak konfirmasi nih mereka. Pengen nambahin ini. Pergusin. Pergusin. Serius karena nyatanya. Ya. Udah. Tempelin. Gue gas aja. Terlalu tempelin. Cing serius Finn. Nangis-Nangis ini udah baik. Kayak urusan AI gitu. Kamu kabar udah. Terlalu ngomong ke anak-anak. Gini-gini. Eh. Ternyata anak-anak mau. Ya udah lah. Tapi maksudnya itu udah ditempel duluan kan. Sebelum dioper ke mereka. Atau gimana. Kan asalnya gak ada. Ya gak ada kan. Yang dioper ke mereka tuh kan. Mereka kan taunya gak ada ituan. Terus. Aku tempelin. Pas. Pas. Ya. Sudden death lah. Mau hampir. Udah hampir final. Udah hampir final. Udah hampir final. Udah hampir final. Aku ngirim. Ke mereka. Jadinya gini ya. Masuk juga sih. Tapi fitanya-fitanya juga. Kalian sendiri. Tapi tetap kayak. Kenapa gak bilang dulu. Atau yaudah. Ya itu kan ngelihapus sebenernya. Bisa aja. Halsannya. Halsannya bisa aja. Tapi emang tuh salah satu. Hal yang mengejutkan sih buat saya. Ketika dengerin si Blitz yang baru. Overcast ya itu sih. Kalian berani ngeksplore. Untuk memasukin instrumen yang. Ya non hardcore gitu kan. Kayak masih sedikit tabu lah gitu. Untuk eksplorasi ke arah itu gitu kan. Si album ini nanti. Diproyeksikan seperti itu juga gak. Kayak eksplorasinya bakal. Masif banget. Lebih dilulu ya kali. Kayak eksplorasi vokal lu ya. Kalo musik juga sih. Iya sih kalo. Kalo. Buat album ini. Gue. Ngerasanya sih. Eksplorasi vokalnya lumayan. Lumayan luas. Lumayan luas. Dan. Sebenernya musiknya juga lumayan ini sih. Lumayan ngeksplore sih. Iya ada yang sebelumnya ya. Iya ada yang sebelumnya. Gak no regret gitu. Gak no regret. Gak no regret. Gitu. Gak no regret. Gak no regret. Gak no regret. Gak no regret. Oke oke oke. Jadi memang ada perubahan. Ya signifikan mungkin dari segi musik lah ya. Oke oke. Patut ditunggu nih albumnya. Blitzhol nya yang chrome pun. Sebenernya itu udah lumayan. Teasing banget ya. Empat lagu dari sepuluh lagu gitu. Udah hampir setengahnya itu keluar. Jadi wajib ditunggu lah gitu sih albumnya. Ngomongin album lagi nih. Keno. Ehm. Sebenernya ada yang bikin. Saya bertanya-tanya gitu. Dari kemarin tuh. Ini gak tau tren. Musik yang memang lagi seperti ini. Gitu ya. Kenapa judulnya chrome sih. Kenapa gak magenta gitu. Kenapa gak rainbow gitu. Chrome tuh sebenernya. Ehm. Sebelumnya. Kan sebenernya. Kita gak kepikiran buat bikin EP ini. Ah oke. Sebenernya. Sebenernya. Apa. Kita kepikirannya tuh. Ngerilisinya langsung album ya waktu itu. Iya. Nah dan. Judulnya bukannya chrome. Waktu itu. Dan. Kenapa milih. Nama chrome ini. Gara-gara. Lagu chrome itu sendiri sih. Hmm. Dan sebelumnya juga. Sebelum kita mikirin. Nama album yang. Bakal rilis ini. Ada. Ini juga. Ada nama sebelumnya juga. Dari si album ini. Namanya chrome vision. Chrome vision. Asalnya. Oke oke. Gara-gara gak kepake ya udah. Kita pake buat. EP aja ya. Jadi chrome aja. Tentu. Oh oke. Kalo judul albumnya udah boleh di spoil sekarang gak? Entah. Entah. Itu. Ya dikit lah. Apa. Clue aja dikit gitu. Apakah bentar dari judul lagu yang ada. Atau. Beda sama judul lagu yang ada. Beda. Beda pokoknya. Oke oke. Berarti chrome ini sebenernya sih simple gitu ya. Gak ada. Apa. Kayak manifesto atau. Apa ya. Makna lain lah ya. Cuma kayak ngambil dari judul lagu. Terus. Pemenangkan dari itu gitu. Dari sisi artwork. Ini menarik juga gitu. Sekarang. Estetik hardcore udah makin berkembang lah ya. Gak sebatas cover album yang foto lagi. Gitu. Black and white terus. Ya gitu. Gitu. Ada font apa. Ada siapa font. College gitu lah ya. Sekarang udah mulai berkembang gitu. Kalian pun dari segi artistik. Apakah memang. Akan memproyeksikan seperti itu juga gak? Nanti di album. Jadi gak yang. Classic hardcore. Type design gitu. Dari awal juga Blitz pengennya kayak situ. Pengennya. Selain menunjulin musiknya juga. Pengen iniin. Ngolah desainnya gitu. Dari segi. Graphic gitu. Itu sih sebenernya. Jadi kalo misalkan. Tadi pertanyaannya. Kalo Blitz. Gak. Maksudnya pengen lebih dari. Yang loncat gitu. Maksudnya melampaui batas. Desain klasik. Hardcore. Iya pengennya. Jadi memang ada rencana untuk. Mendobrak batas itu. Gitu ya. Dengan sisi artistik. Yang memang sudah dipikirkan tentunya. Gitu. Menarik. Nah dari. Album itu juga. Buat kamu yang. Pernah dengerin. Apa ya. IPnya Blitz album lagi. Yang pertama. Dan juga. Dari sana mereka sebelumnya. Dan juga udah disebutin namanya. Kalian memang selama ini. Kerja barengnya sama Faris terus ya. So far ya sih. So far sama Faris gitu. Di Homestrack gitu. Sebenernya pemilihan kalian. Untuk kerja bareng sama dia. Apa sih gitu. Dari sekian banyak. Engineer dan studio. Di Homestrack. Milihnya. Kenapa tuh. Sebenernya tuh. Yang ngerjain album tuh. Selain Faris ada. Kalo operator drum tuh. Ada Om Yoni. Oh iya. Om Yoni Gayot. Cuman emang. Hall nya semua yang kerjain Faris. Kenapa Faris tuh. Yang pertama tuh. Aku kan kenal Faris udah lama. Sama ayah aku pribadi. Terus. Si Faris tuh ini. Mau di. Mau diribetin lah. Gitu orangnya. Direpotin kalian gitu ya. Direpotin. Cahyo lah gitu. Bocah kemana aja. Ayo. Cuman sabat. Maksudnya dia. Ketika. Ketika. Gue kadang-kadang tuh. Ada kayak gini ya mas. Ada. Misalkan anak-anak. Udah oke ini ya. Dilempar ke grup. Udah oke. Ini Faris udah ngerjain. Terus. Besoknya tuh. Encing ini kayaknya kurang. Revisi gitu ya. Gitu-gitu ya. Si Faris. Selalu dengan senyuman. Faris revisi seribu kali. Ya iya. Oh jadi lebih enak. Secara komunikasi ya. Dia pernah gak ada momen. Ngasih input ke kalian. Soal musik. Lumayan sih. Kalo. Dari gue sendiri. Biasa tek. Vokalnya. Kan sendirian ya. Biasa si Faris suka. Kim ladenya kayak gini. Gini. Gitu. Cuman ngasih input juga sih sebenernya dia. Cuman banyak belajar dari Faris tuh. Yang kayak. Misalkan tuh. Pengen vokalnya. Nge-wide. Misalkannya. Terus tiba-tiba si Mike disuruh tek. Ngebisik. Gitu. Gitu. Itu kan biasanya. Teknik-tekniknya. Udah aja pake. Reverb. Misalkan. Ngerum. Maksudnya. Udah aja pake reverb. Kalo Faris tuh ada teknik-tekniknya yang sebelumnya. Wancong. Bisa diginiin. Nah gitu. Kita dapet di Faris. Belajar juga lah dari sosok Faris ini. Belajar sambil bermain. Matcher and fun. Matcher and fun. Berarti sejauh ini. Experience kalian. Kerja bareng sama Faris di Homestrike ini menyenangkan lah ya. Menyenangkan. Jadi. Buat temen-temen mungkin bisa jadi rekomendasi juga ya. Kalo bisa. Kalo mau rekaman yang. Penuh senyum. Canda tawa. Dan. Apa ya. Legowo. Ben. Dan tidak banyak racer. Contoh. Si Fai ngomong. Dia enak katanya. Maksudnya. Udah gitu diajak tektokannya. Gampang terus. Cocok ya. Ya kan. Dia ngomong ke si Fai. Terus. Kalo si Fai kan. Lumayan sandi dia kalo misalkan bikin ini. Bikin. Ngasih kerjaan ke si Faris. Hari ini dikirim. Terus 3 hari lagi harus beres. Soalnya bla 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 bla. Ada kerjaan ini. Misalkan. Ya Faris mah cuma. Senyum. Tapi dikerjain. Jadi. Homestrike. Recommended lah ya. Nanti buat kamu tuh yang mau rekaman. Harga oke. Kualitas oke. Homestrike. Apa. Operatornya oke. Bagus. Penuh senyum. Mutruknya di Whatsapp doang. Hahaha. Ke Homestrike aja ya. Ini yang masih ngomongin artistik secara band juga. Tadi udah cover album. Ya dari segi penulisan musik gitu kan. Terus ada satu aspek lagi nih. Yang menurut saya tuh gak bisa dihilangkan dari bleach. Fashion. Pucuk. Maaf banget. Ini soalnya yang saya anggap lah gitu ya. Anggap tuh kayak. Bleach tuh salah satu band yang menobrak. Norma juga lah. Di scene hardcore gitu. Ketika. Ya hardcore dan punk rock itu kan. Sudah punya. Format yang. Paten gitu kan. Dari tahun dulu sampai sekarang tuh. Jadi. Ketika ada dinamika. Zaman tuh. Ketika ada perubahan musik. Perubahan visual. Kadang dia gak terlalu berpengaruh gitu. Secara. Keutuhan formatnya. Tapi. Bleach ini. Up to date gitu. Dengan apa yang terjadi di. Global gitu. Hardcore tuh sedang mengalami perubahan gitu kan. Salah satunya fashion gitu. Ini mah. Pertanyaan dari saya yang tidak terlalu mawas fashion gitu. Penasaran aja. Saya apa gitu. Dari. Kalian masing-masing deh. Ada gak sih satu. Item fashion. Yang kalian gak bisa tinggalin. Setiap hari. Harus dipakai gitu. Fashion ya. Mau aksesoris. Mau outer atau apa gitu. Mungkin dari mic dulu boleh. Oke. Kalau dari. Gue sendiri sih apa ya. Biasanya gak. Kalau sneakers gitu-gitu udah pasti lah. Paling ini sih. Jewelry. Oh Jewelry. Kalung, gelang, cincin. Main. Manggung juga pake. Oke. Itu biar. Emang jadi identitas kamu atau kayak. Aduh ada yang kurang nih gue tuh. Gue itu sih. Sama menambah estetika aja. Aduh. Estetika. Estetika. Aduh. Oke. Berarti Jewelry's ya. Kalau Mike. Kalau Kevin. Jangan bilang gigi. Jangan bilang gigi. Jangan bilang gigi. Ini sih sama nih. Aku tuh tidur juga pake ini sebenernya. Gak pernah di ini. Sama sekarang kalau gara-gara rambut. Rambutnya udah pendek. Kan ratingnya rambut aku kayak doi. Pomade sih sekarang. Mau pake pomade sekarang? Kalau gak kering banget. Kenapa gak gel? Gatsby. 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 Ada brand spesifik ya pomade nya apa? Itu Gatsby. Gatsby. Bener lagi. Biasanya kan emang gak pake. Jarang. Kalau dulu panjang gak. Jadi itu pomade kamu dipake sebenernya buat. Apa ya. Menjaga bentuknya aja gitu. Enggak. Enggak juga. Biar basah aja. Biar keliatannya seger aja itu. Udah kayak doang korleone gak sih? Tinggal cerutunya. Tinggal cerutunya. Jelur juga sama pomade ya. Sama pomade kalo sekarang ya. Oke kalo sekarang. Kalo... Aku... Yang kalo ngambil yang gak bisa ketinggalin kan maksudnya. Sama sih. Walau lo jewelry. Kayak... Ini cincin. Gua topi sih kayaknya. Topi semenjak delta. Covid. Aku jadi buat din. Apa ya. Rontok-rontok gitu. Jadi aku... Hampir tiap cabut. Atau apa. Topi terus... Jewelry. Ya gini juga sama. Calum, cincin, hunting. Kalo topi sendiri itu ada... Ini gak kayak... Ada spesifik bentuknya gitu. Kayak dari bucket hat atau engga. Ada tracker gitu. Gitu. Atau all in sih. All in. Tapi kecuali bini kadang-kadang selalu agak gepeng. Kepala kan gede. Kalo pake bini. Jadi... Masuk-masuk aja lah. Apapun itu. Bini rasa nyaman. Aduh bini rasa sampe... Gini, gini, gini. Gini, gini. Caliuman. Itu kan tadi. Aksesoris ya. Nah kalo dari mix and match lah. Dari... Ya... Tata berpakaian gitu. Kalian memikirkan juga gak? Kayak matching warna gitu. Kalo engga. Bahan tertentu yang cocok menggunakan ini. Gitu. Memikirkan hal itu juga gak sebenernya? Kalo mix and match sih... Engga ya. Misalnya... Mix and match? Iya lah. Mix and match? Ya gue... Gak pernah kayak... Kan pere-beda juga orang. Oh iya. Maksa. Maksa. Gue gak pernah kayak harus... Bahan ini, warna ini... Ya... Pake yang seharian aja sebenernya. Jadi kamu tipe yang... Di atas lemari apa? Pake gitu? Kayak gitu engga? Ya sebenernya di atas lemari apa. Tapi... Di... Diaturin dulu lah. Di setting dikit dulu. Besoknya mau main dari malamnya di... Ini dulu. Dari minggu lalu. Dari minggu lalu. Kalo... Kevin. Gitu engga? Sama... Liat... Engga yang kayak... Apa... Ngitung banget color palette gitu-gitu. Cuman maksudnya... Kalo misalkan... Oh ini cocok sama ini... Kayaknya... Kayaknya cocok yaudah dipake gitu. Sebenernya Kevin tuh ada satu... Apa... Ada satu look yang berkesan buat saya ya. Pas dia lagi syuting di satu... Live session di satu... Clothing gitu. Bleh! Pake singlet gitu. Hahaha... Nanti kalian tampilin itu si dirinya kalo boleh. Bleacher ringsnya. Ya gitu loh. Ini roh kebiliin banget nih Kevin. Hahaha... Tinggal pake The Kiss. Apa baggy gitu tuh. Kopi copet ya. Hahaha... Lalu kok ternyata ngepiliinnya. Hahaha... Kau matah tau. Kau matah tau. Aku... Mikirin juga kayak gitu. Mix image mikirin aku. Hmm... Gak mikirin sih tapi sebenernya itu kayak udah... Gak tau mungkin kayak dari dulu jadi kayak... Udah sewajar aja gitu. Jadi kalo mix image jadi kan... Kayak... Gaya ribet-ribet banget sih. Jadi paling kayak... Ini misalkan Vez lepart nih. Gak mungkin pake kemong nabrak gitu. Ya kayak gitu kan maksudnya... Masih logik... Orang kayak... Hahaha... Ngebrangnya masih liat... Ngebrangnya masih liat... Ngebrangnya masih liat kanan kiri. Masih liat kanan kiri. Gitu sih gak. Kalo bahan-bahan spesifikly... Enggak sih. Effortless aja ya gitu. Effortless. Sebenernya effortless sijun gak yang... Wah harus... Tampil maksimal gitu. Kemudian bener-bener sumpah. Effortless banget sebenernya. Effortless tapi cool aja. Yoi. Cheezy ya. Tari banget nih Mike. Nah berarti... Nyambung ke semua hal itu kan kalian memang... Mawas akan looks loh ya gitu. Dari segi fashion dan juga... Ya visual identity kalian gitu. Kalo manggung sendiri direncanain gak? Besok manggung pake baju ini gak? Gak pernah. Eh pernah sekali. Di batu. Itu kita crew neck. Kan bridge itu ada crew neck. Itu kita baru reals ya. Baru reals crew neck. Terus kayak iseng-iseng aja. Coba ini yuk. Kali-kali nge-geng gitu berlima. Terus pake crew neck. Ujung-ujungnya kan gerah juga. Para bugial juga ujung-ujungnya kan. Kayak cuman itu aja sih. Cuman sotoy-sotoyan dulu. Waktu itu gak pernah yang kayak... Kayak lu pake ini ya. Gak pernah banget sama sekali. Dari dulu. Jadi emang gak ada ini ya. Wardrobe session gitu ya. Bebas. Bebas. Sesuai tes masing-masing aja. Betul. Asyik gitu. Ucapan Mike tadi itu membuktikan kalo beach itu... Bleach band fashionable sebenernya. Anjir. Jadi kayak tanpa harus direncanakan. Tanpa harus banyak... Tektokan. Memang Bleach ini sudah fashionable. Terus seringnya kayak gini. Kayak kemarin kita kemana sih? Apa? Main di kota mana sih? Ciamis. Eh Cici-an gitu dah. Cirebon. Putih-putih. Kira tuh sering banget kayak gitu. Oh. Jadi misalkan gue beneran gak tektokan sama sekali. Putih-putih semuanya. Terus kayak... Kayak gitu sih anehnya tuh. Jadi tiba-tiba banyak yang match. Bareng-bareng. Tanpa ada... Obrolan sama sekali. Kayak ngapain juga sih ngomongin outfit sebenernya. Kalo di group juga. Berarti udah bonding itu kayak gitu ya. Jadi kayaknya sebelum tidur kalian di rumah itu kayak? Putih-putih sih. Cuk! Nyambung gitu semuanya. Kayak potongan sih. Kayak potongan sih. Ya udah ngobrol banyak lah sama Bleach. Jadi kita tahu beberapa... Apa ya? Trivia soal kepribadian mereka. Dan juga... Yang paling mengejutkan nih soal... Apa ya? Fashion sense mereka nih. Ternyata memang... Fashionable di bawah nalar ya. Jadi gak usah dipikir-pikir. Keren banget. Dan tentunya kalo... Di journal tuh saya ngobrol. Kurang afdol kayaknya. Kalo gak ada... Pop quiz! Oke udah siap ya. Ini mah simple. Gak akan yang aneh-aneh dan gak akan yang kontroversial. Gak akan dipotong di tiktok gak akan. Oke pop quiz yang pertama. Ini in terms of... Nonton live ya. Gimana saya? Jangan ngapain. Oh iya. Ini harus tinjung ya. Ini Kevin anjir. Parah banget. Biar bisa kopas. Retweet ngomongnya lagi. Ini bakal kopas. Oke jadi... Pop quiz yang pertama ini in terms of nonton live ya. Jadi ini ngomongin band... Group musik ya. Ini kalo kalian harus milih antara... Salah satu dari dua ini. Antara Brockhampton. Atau Higher Power. Yang mana? Kevin lu biar gak kupipi. Apa? Higher Power. Kenapa Higher Power? Aku hampir hafal semua... Albumnya. Oh gitu. Judulnya gak hafal. Tapi oh ini lagu ini lagu ini. Padahal tadi mau saya tes sebutkan 3 lagu. Gak. Gak bisa ya? Gak bisa. Gak bisa. Pada apa lagunya? Eh judulnya. Judulnya apa? Tapi memang lebih suka Higher Power dibanding Brockhampton. Kalo nonton live maksudnya lebih suka nonton. Kalo aku? Ehm. Jadi yang nanti-nanti Higher Power lo ya? Higher Power. Oke coba Axel. Aku Brockhampton. Tapi kan udah bubar jadi kayak Higher Power juga deh. Kalo gak bubar? Oh kalo gak bubar ya? Gapapa kalo nonton live misalnya. Oh kalo nonton live experience nya. Kayaknya Brock. Oke kenapa tuh? Tuh. Tuh. Tiga pop quiz lagi ini. Eh apa apa apa? Demi Allah gue kok banget sih. Demi Allah gue kira lu ini. Duh delay bro. Gue kira lu. Duh delay bro. Jadi kenapa tuh mau nonton Brockhampton? Oh kenapanya. Demi Allah. Kenapa? Duh delay bro. Ehm. Lebih familiar aja. Soalnya kan aku dengan Higher Power baru kayak paling 2 tahunan. Selama-selama Bliss doang kan aku baru tau. Baru ngulik Higher Power di LL. Kalo Brockhampton udah cukup familiar lah dari lama lumayan. Jadi mungkin kalo ditonton live lebih enjoy gitu ya? Lebih enjoy dan kayak ngeliat set panggungnya kan suka aneh tuh Brockhampton tuh kayak Tyler gitu. Itu kan suka aneh-aneh suka ada instalasi apa-apa. Kayak lebih seru mungkin. Oke oke mantep. Berarti Higher Power, Brockhampton, Mike. Brockhampton. Kenapa? Karena. Apa ya. Kayaknya lagunya lebih banyak yang menghafal Brockhampton ya. Dari sisi kenikmatan juga ya. Lebih meresapi Brockhampton. Kamu kenapa gak Brockhampton? Aku gak headphone aja. Kenapa gak? Karena itu pada apal. Aku tiga album sampai lagu yang gak di albumnya apal. Oh gitu. Snoop juga ya Kevin ternyata ya. Snoop-snoop. Boleh-boleh. Oke oke menarik-menarik. Jadi eklektik juga pilihan musiknya dari Bleach ini ya. Pop quiz yang kedua. Ini simple pengalaman pribadi kalian lah ya. Lebih seru pengalaman pas manggung di... Bukan manggung sih lebih tempatnya tour ya. Ketika tour pas ke Jawa Tengah atau Jawa Timur? Hmm... Jing seru sih semuanya. Tapi kalo lebih seru Jawa Timur kalo aku. Kalo Kevin kenapa tuh Jawa Timur? Jawa Timur tuh... Aku lebih banyak temen di Jawa Timur sebenernya. Gitu. Kalo aku ya. Jadi karena lingkungannya lebih familiar aja gitu? Lebih familiar. Oke oke. Kalo dari segi manggungnya gimana Jawa Timur emangnya? Sama Jawa Timur. Malang Jawa Timur bukan? Ya. Malang Batu. Oke oke. Tuh disebut lagi. Malang Batu. Seru sih disitu. Kalo yang lainnya gimana yang lainnya? Kalo aku Jawa Tengah deh. Kenapa Jawa Tengah? Kalo Jawa Tengah tuh. Kalo temen lebih banyak Jawa Timur tapi kalo Jawa Tengah tuh lebih suka makanannya. Manis-manis gitu kan. Kalo di sana. Manis jadi kamu ya. Jangan dibawa ke sini ya. Cringe. Jadi kayaknya Jawa Tengah. Berarti itu dari sisi... Kuliner. Kuliner ya. Pengalaman PwD. Kalo Excel apa? Aku kalo misalkan manggung kayaknya prefer Jatim. Kalo buat kayak kuliner atau nongkrong Jawa Tengah. Kalo aku soalnya banyak temennya di Jawa Tengah malah. Bukan di Jawa Timur. Oh iya. Jating. Terus gitu deh. Oke. Lebih seru. Sama aja sih sebenernya seru-seru juga ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Maksudnya crowdnya tapi... Kadang-kadang suka lebih all out yang Jawa Timur. Lebih chaotic gitu. Jadi shout out buat... Shout out. Teman-teman Jawa Timur. Oh. Bleach. Got your back. Asing. Oke deh pop quiz yang terakhir. Wadah ini lumayan ribet juga. Saya harusnya kayak nyontek nih. Soalnya gak apa ya. Bentar ya. Gak apa-apa kan. Gak apa-apa ya. Soalnya ini bukan dari dunia saya gitu. Ini ada pertanyaan titipan nih pop quiznya. Dari Pak Dika. Karena kan kapabilitas saya untuk hal ini terbatas gitu ya. Nih kalo dari kata Pak Dika ya. Kalo kalian disuruh milih nih. Kalo dikasih ya. Dan harus dipake gitu. Kalo disuruh milih. Asics Kiko Kostadinov. Atau Supreme X Undercover. Yang mana? Aku Kiko. Kenapa? Asics Kiko. Lebih suka. Lebih suka aja sih gak ada alasan apa-apa. Dari segi visualnya gitu. Dari segi tampilannya. Dari segi design dan gitu. Terus aku kayak. Dari dulu pun aku. Supreme kayak yang terlalu. Gimana gimana. Suka aja gak yang kayak. Ini banget gitu. Hmm. Berarti kalo Asics. Kalo kalian berdua. Supreme. Kenapa Supreme? Supreme. Supreme banget anaknya. Aku suka. Supreme double back. Kamu punya ini batas Supreme? Gak punya. Batas Supreme. Punyanya Supreme double back ya. Kenapa Supreme? Supreme kenapa? Sama sih gak ada alasan yang spesifik. Kenapa? Tapi suka aja. Suka aja sama Supreme. Supreme. Suka aja sama Supreme gitu. Supreme. Kalo aku kayak. S6. Kiko. Oke. Soalnya. Belakangnya lagi. Seneng sama. S6. Kiko. S6. Dan yang sama. Kiko tuh. Bagus-bagus sih. S6. Oke pop music udah selesai. Dan tentunya. Ini. Momen yang sangat berharga lah. Buat saya. Soalnya. Biasanya. Kita biasa nongkrong doang sama kalian. Hahihi gitu ya. Sekarang bisa mengenal lebih jauh lah. Soal Bleach. Jadi makasih banget Bleach. Udah datang kesini jurnalasi. Terima kasih brats. Terima kasih jurnal. Yoi. Dan. Yang paling simple. Tapi paling bikin bingung nih. Buat para band yang datang kesini. What's next? Buat Bleach selain album ya. Album lagi lah. Oh lah. Udah album masuk album lagi gitu. Oh. Tour paling. Clip-clip. Clip. Itu doang sih. Tour clip. March paling. Masih pake rukun nge-band yang sama lah. Tour. Manggul. March ya. Tapi dari album ini. Ada yang bisa di kasih. Apa ya. Dikasih spoil lah. Buat yang nonton. Kan ada beberapa info yang menarik. Kayak kemarin. Katanya bikin video clip. Untuk semua lagu di album. Kasih detail lagi dong. Buat yang nonton. Oh. Spoil ini aja. Kita kan nanti bakal ada exhibition. Oh iya. Nah itu bakal ada. Album nanti. Album nanti tuh. Selain ada yang tadi 10 track. Jadi ini tuh. Kayaknya bakal ada exhibition. Kayaknya. Showcase amin juga ya. Ya. Cuman kalo misalnya exhibition itu tuh. Kayaknya. Kalo gak ada halangan tuh. Bulan Juni pengennya. Amin. Exhibitionnya ini art exhibition gitu. Itu yang. Yang. Clip itu. Premier. Premier sama. Screening jadinya. Screening sama mungkin. Lukas itu. Iya. Foto-foto BTS. Kan kemarin klip ada lift tuh. Begin dipakai buat exhibition. Instalasinya dibawah juga ya. Wah bleach menghantam skena seni. Gokil. Gokil. Keren. Berarti ini Juni ya. Kalo lancang. Juni. Terus di Bandung tempatnya. Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Gak tau sih gak tau. Ya siapa tuh bisa bawa ke luar kota gitu kan. Amin. Amin. Terus albumnya kapan rilis nih. Tepatnya. Amin tuh May ya. May. May Bino. May. 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 yang pasti tetap semangat mengutip teman saya dan juga makasih buat kamu yang udah nonton episode studio jurnal sekali ini jangan lupa buat like video ini kalau kamu suka sama obrolannya komen juga boleh lah dan juga sampai berdiskusi akan topik obrolan di episode ini dan juga subscribe kasih lah apresiasi untuk kami yang mengerjakan video-video ini jangan cuma kritik doang apresiasi sekali-kali karena kami telah menjadi diri sendiri untuk kalian depan kamera saya yang tahu ini studio jurnal episode ini disponsori oleh public debt sub indo by broth3rmax